Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai Sejahteraan beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Wakil Muda selalu berolah rahmat sukat cita berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, pada hari Kamis 9 Maret 2023 ini sahabatku, pada pekan perapaskah yang kedua ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu digubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, Ataupun mereka yang mau datang dari situ, Kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, Mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabla Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Redungan singkat pada kesempatan ini, Sahabatku, Seringkali dalam kehidupan kita, Kita melakukan sesuatu yang sekedar Untuk mendapatkan contohnya Like, Subscribe, Follower, Comment, dan Share, Sahabatku. Sungguh tidak peduli apakah yang kita bagikan itu penting atau tidak, Benar atau hoax, dan lain sebagainya, Sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Karena takut kehilangan follower, Kita menjadi lupa jati diri kita. Sebagai orang Kristiani, Sahabatku, Yakni, peduli dan sangat-sangat solider Dengan mereka yang miskin dan lemah, Sahabatku. Sungguh kita terlalu fokus dengan diri sendiri Dan mengabaikan sesama yang membutuhkan kehadiran kita, Sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Bacaan Injil pada kesempatan ini sangat mengkritik kita semua lho, Yang terlalu memprioritaskan diri sendiri Dan mengabaikan orang yang dalam kesusahan, Sahabatku. Yang lapar, yang sakit, Dan yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih kita, Sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Terutama karena sebenarnya kita ini memiliki lebih atau mampu, Namun enggan untuk berbagi, Seperti seorang kaya dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, Sahabatku. Yang dalam kemegahan jubah, Ungunya tidak sedikitpun peduli pada Lazarus, Yang lapar, Yang tubuhnya penuh dengan borok, Sahabatku. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, Apakah kita peduli dengan sesama yang lapar dan membutuhkan? Jawabannya ada di dalam hati Sobatku Lomuda, Dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, Sahabatku, Kita tutup renungan singkat ini, Kita bersatu dalam doa, Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, Selikanlah mata batin kami, Agar kami tergugah untuk peduli terhadap sesama yang lapar, Miskin dan menderita. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, Menjadi sarana firman-Mu yang hidup, Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadilah hidup kami, ya Tuhan, Terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Sahabatku yang terkasih, Terima kasih banyak sahabatku kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini, Supaya banyak orang semakin terima berkat, Banyak orang disembuhkan, Banyak orang dipulihkan. Hidup kita penuh berkat, Hidup kita penuh sukacita, Hidup kita penuh kesejahteraan, Hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, Yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian di pisau selanjutnya. See you later. Bye bye berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa subscribe, Like, Nyalakan notifikasinya, Dan share ya. Terima kasih sudah nonton,